Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada hari ini kita bahas biofarmaceutik obat-obat yang digunakan melalui paru. Saluran atau alat pernafasan manusia itu terdiri dari dua bagian utama. Yaitu yang pertama saluran udara, yang kedua adalah bagian untuk pernafasan atau respiratori. Untuk saluran udara terdiri dari mulai dari rongga hidung dan juga termasuk sinus. Dan kemudian nasofaring, terus ke orofaring, terus ke laring, kemudian trachea, dari trachea terus ke bronchus. Bronchus ini bercabang membentuk bronchiolus sampai bronchiolus yang kecil-kecil. Kemudian bagian pernafasan itu terdiri dari bagian bronchiolus. Saluran alveolus, kemudian saluran alveolus, dan kantung alveolus. Saluran pernafasan manusia merupakan sistem yang bercabang untuk aliran udara. Yang cabangnya lebih kurang 23, mulai dari mulut sampai ke alveolus. Dan tugas utama paru-paru adalah untuk pertukaran gas. Yaitu dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari adiran darah di paru-paru keluar ke paru-paru. Oksigen masuk di paru-paru, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari paru. Perhatikan gambar berikut ini menjelaskan saluran udara pernafasan yang sebelah kiri. Saluran udara pernafasan mulai dari rongga hidung, terus ke trachea, terus ke bronchus. Bronchus ini kemudian bercabang menjadi dua bronchus. Ke paru-paru di kanan dan paru di kiri. Dan setiap cabang itu akan bercabang menjadi bronchus. Itu bronchus, tabung bronchus yang kecil-kecil. Nah, di ujung bronchus itu ada alveolus. Nah, di sebelah kanan ini ada alveolus. Alveolus ini mendapat darah dari arteri paru yang berasal dari jantung. Kemudian terus ke paru-paru, ke bagian alveolus. Dan oksigen yang masuk dari udara luar ditangkap, masuk ke dalam darah, terus dibawa ke jantung melalui vena. Jadi, dari vena ini masuk ke jantung, dari jantung nanti ke seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Inilah bagian alveolus yang tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Termasuk juga merupakan tempat yang sesuai, yang baik, untuk masuknya obat ke dalam darah. Ada pun karakter saluran pernafasan itu, saluran pernafasan itu mulai dari luar sampai ke dalam, itu merupakan mempunyai luas permukaan yang besar. Dan mempunyai pembuluh darah yang banyak. Dan mempunyai kemampuan kapasitas yang sangat besar untuk pertukaran obat. Dengan sel epitel paru yang sangat tipis. Sedangkan untuk bagian saluran, mulai dari rongga hidung, nasal cavity, terus masuk ke nasofaring, terus ke broncus, dan bronchiolus. Sedangkan di bagian tempat pernafasan terjadi, itu di bronchiolus, di saluran alveolus, dan kantung alveolus. Gambar ini menunjukkan berapa banyaknya adanya cabang-cabang bronchiolus yang ada di paru. Dan juga berapa banyaknya alveolus di paru-paru. Bagian dari paru, misalnya broncus, bronchiolus, dan alveolus. Alveolus mempunyai sel yang berbeda-beda dan berbeda pula peranannya. Gambar sebelah kiri bawah ini menunjukkan betapa cabang-cabang broncus dan bronchiolus itu sangat banyak. Dan kemudian betapa banyaknya juga alveolus, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan bawah. Untuk obat-obat yang digunakan secara inhalasi, obat digunakan itu masuk langsung ke dalam saluran pernafasan. Obat-obat yang digunakan bisa dalam bentuk aerosol, bisa dalam bentuk serbu kering, dalam bentuk larutan nebulizer, dan juga dalam bentuk gas. Obat-obat yang digunakan melalui paru juga dapat memberikan efek lokal dan efek sistemik. Efek lokal misalnya untuk gangguan pernafasan, kemudian larutan nebulizer atau aerosol, kemudian ukuran partikelnya antara 0,5 sampai 20 mikrometer. Sedangkan untuk tujuan sistemik misalnya anestesi umum, bisa berupa obat-obatnya berupa gas, dan atau berupa senyawa yang mudah menguap. Dan lebih sistemik juga misalnya untuk obat asma bronchial misalnya. Mekanisme deposisi atau penyimpanan atau penangkapan partikel-partikel obat di dalam saluran pernafasan. Bisa karena adanya tenaga obat diisap dari udara pernafasan. Karena isapan udara pernafasan itu obat bisa masuk ke dalam bronchus, bronchiolus, sampai ke alveolus. Kemudian terjadinya sedimentasi bisa terjadi di saluran pernafasan maupun juga disampai ke alveolus. Kemudian adanya difusi obat ke dalam paru-paru. Faktor-faktor fisiologis yang dapat mempengaruhi pemasukan atau penangkapan partikel di dalam saluran pernafasan. Yang pertama bentuk morfologi paru, kemudian kecepatan aliran pernafasan, udara dihisap, kecepatan udara dihisap. Kemudian gabungan antara aerosol yang dibuat dengan, aerosol yang diberikan dengan udara pernafasan. Kemudian volume obat keluar dan masuk. Kemudian penahanan pernafasan. Misalnya pada pemberian obat bronchodilator, obatnya atau udara pernafasan ditahan beberapa detik. Nah makin lama obatnya bisa bertahan, tentu makin banyak obat yang bisa terabsorbsi. Tapi kalau penahanan udaranya, kalau tidak cukup ya sebentar, tentu tidak banyak obat yang bisa tertangkap dan masuk diserap ke dalam paru. Kemudian keadaan penyakit. Faktor-faktor farmaceutikal yang dapat mempengaruhi deposisi atau termasukkan aerosol ke dalam tubuh. Misalnya kecepatan aerosol. Kecepatan aerosol yang keluar dari tabungnya semakin cepat, tentu semakin banyak dan cepat pula obat masuk ke dalam darah atau ke dalam paru. Kemudian ukuran partikel sangat berpengaruh. Kemudian bentuknya, bentuk partikel. Kerapatan sediaan obat. Kemudian stabilitas fisikal sediaan obat. Pemberian obat melalui paru mempunyai berbagai keuntungan, antara lain. Untuk mendapatkan efek farmakologi yang diinginkan, itu dosisnya dapat dikurangi dibandingkan dengan pemberian cara lain. Misalnya cara oral. Konsentrasi obat di dalam saluran sistemik tanda. Karena apa? Karena obatnya bekerjanya di paru dan yang masuk ke dalam sirkulasi darah itu kadarnya kecil. Dan obat karena dosisnya yang kecil digunakan melalui paru itu, obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik juga tidak banyak. Dan itu pun masuk dulu ke jantung. Dan dari jantung baru disebarkan ke seluruh tubuh, berarti obat ini akan semakin rendah konsentrasinya di dalam tubuh. Kemudian onset of actionnya cepat. Kenapa? Ya karena biasanya obat yang digunakan itu untuk tujuan di paru. Misalnya asma bronchial. Dia bekerja di paru, kadarnya tinggi di sana, dan efek obatnya cepat, dan tentu kadar obatnya cukup tinggi di paru. Sedangkan yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik, jumlahnya sedikit, tentu kadarnya juga sedikit karena nanti disebarkan ke seluruh tubuh melalui jantung. Kemudian pemberian obat melalui paru ini dapat mencegah ketidaknyamanan penggunaan obat di usus karena pemberian oral. Kemudian juga tidak terjadinya metabolisme obat di usus karena obat dari paru langsung ke jantung. Dan juga tidak terjadi first pass effect, first pass metabolism karena tidak melalui hati terlebih dahulu. Dari tempat diserap di paru-paru, dibawa ke jantung, dari jantung baru disebarkan ke seluruh tubuh, baru termasuk ke hati tentu saja dalam jumlah yang sedikit. Kelemahan pemberian obat melalui paru ini antara lain yang pertama itu adalah karena rumitnya. Alat yang digunakan untuk pengantaran obat ke dalam seluruh pernafasan. Dan alat ini mungkin tidak efisien. Masuknya obat ke dalam paru-paru. Kemudian susah menggunakan alat perosol ini pada sebagian pasien. Jadi pasiennya harus dilatih. Apalagi pasien-pasien yang dengan keterbatasan orang tua misalnya. Dan tentu saja pasiennya harus dilatih. Nah sebelum pasiennya dilatih tentu apotekernya juga harus paham bagaimana penggunaan aerosol ini. Supaya mudah menjelaskannya kepada pasien. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perbedaan pelepasan obat ke paru-paru. Misalnya faktor fisiologis, manuver pernafasan. Kemudian faktor-faktor perbedaan formulasi farmacetikal. Misalnya alat yang digunakan, kemudian formulasi yang dibuat. Tentu ada kemungkinan berbeda antara satu formulasi dengan formulasi lainnya. Obat diserap mungkin saja terbatas atau sedikit karena adanya barier fisika oleh lapisan mukus. Lapisan mukus ini kental ya. Bisa saja merupakan faktor pahambat bagi masuknya obat ke dalam paru, ke dalam avelus. Dan juga adanya kemungkinan interaksi obat dengan cairan mukus. Kemudian pengeluaran cairan di paru melalui cilia mukus tentu akan mengurangi waktu retensi atau waktu obat tinggal di dalam paru-paru. Karena cilia mukus ini akan mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam paru termasuk obat yang ada di dalamnya. Obat-obat diserap dengan lambat. Dan itu pun harus dapat mengatasi atau melebihi kemampuan paru-paru dalam mengeluarkan partikel obat melalui transport cilia mukusa. Jadi maksudnya begini, obat-obat diserap dengan pelan. Sementara obat-obat yang dikeluarkan oleh cilia mukusa, cilia mukus ya, oleh cilia itu lebih banyak. Nah, sementara kita butuh obatnya masuk ke dalam paru. Nah, karena itu masuknya obat dari luar, pelepasan obat, pengantaran obat itu harus efisien supaya dapat mengatasi atau melebihi pengeluaran obat oleh cilia. Formulasi. Obat-obat yang diberikan melalui paru, cepat diserap. Ya, umumnya seperti itu. Kecuali obat-obat yang dengan ukuran molekul yang besar. Di mana akan memberikan ketersediaan AETI yang rendah. Karena adanya degradasi oleh enzim. Atau karena permeabilitas mukusal yang rendah. Ya, jadi pada umumnya obat-obat dapat diserap melalui paru. Kecuali obat-obat yang molekulnya besar. Obat yang molekulnya besar, itu susah diserap melalui paru. Ya, secara umum memang demikian. Dan juga ketersediaan AETI yang rendah itu karena adanya degradasi enzim. Ya, di paru juga terjadi degradasi enzim. Atau karena permeabilitas mukosa yang rendah. Susah obat masuk ke dalam paru. Demikianlah bagian pertama ini. Yang nanti akan kita lanjutkan ke bagian kedua.